Oke, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk meng-add atau meng-copy meng-copy file ISO, file ISO instalasi Windows secara manual, jadi dari colok harddisk jadi harddisk eksternal dicolokin ke server dan kita akan meng-copy untuk bisa di-install di Proxmox pertama adalah SSH dulu, SSH IP Proxmox nya 200, nah disini saya IP server Proxmox di 1014.107.200 file ISO ada di harddisk eksternal dan saya sudah colokin ke dalam server kenapa tidak pakai interface web aja, karena jaringan terlalu lama dan resikonya putus setengah jalan lumayan, jadi saya colokin langsung aja di servernya, oke kita tunggu 1014, iya benar, oke masukin, masuk masuk, nah kita akan lakukan mounting, kita lihat dulu apakah harddisknya yang sudah tercolok dengan terdeteksi, oke nah ini SDB 1, 2, 3, ini harddisknya 400, 400, 400, 400, kita coba mounting yang mana ya, tebak tebakan deh kalau gitu, oke, eh yang mana ya, kita lihat dulu, yang atasnya punya ada ngebroxmox, SDB 1, SDB 2, SDB 3, ini punyanya server ya berarti yang paling bawah, kita coba mounting, siapkan Direkturnya dulu, kita lihat di MNT ada apa, O kosong ya, oke CD Slash MNT Kita buat saja 3 lah Biar Karena ada 3 partisi ini Amannya kita bikin 3 1 Kadir 2 Kadir 3 Kita mounting 3-3 nya Oke Sekarang kita mounting Mount Mint NTFS Karena terlihat NTFS Slash Dev Slash SBB 1 Slash MNT 1 Oke Terus yang SDB 2 Kita mounting juga Di folder Kedua Oh Untuk detect dia Nggak tahu kenapa Oke Coba kita yang ketiga Tiga Doesn't exist SDB Oh SDB 5 Sorry SDB 5 Oke Kita lihat Di Slash MNT Oke CD 1 LS Oke Ternyata Windows ISO Ada di CD 1 Kalau Di CD 5 Ada nggak CD Kita lihat Oh nggak ada Ternyata cuman Ada di CD 1 Oke Nah Oke Windows ISO Sudah ter-tetak Kita copykan Penggunaan 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 Nah Untuk Proxmox Supaya Terdeteksi Di Interspace Webnya Dimanakah Dia menaruh File ISO Untuk Installer Yaitu Di Slash Far Slash Lib Slash VZ Slash Template ISO Nah ini Terus kita Enter Oke Sekarang Tinggal tunggu Selesai Maka Proses Copy File ISO Secara manual Dari Hardware External Ke server Proxmox Sudah selesai Dan kita Tinggal masuk Saja Ke Website Tampilan Interface Dari Proxmox Cukup sekian Terima kasih